Sejumlah gereja di Jakarta yang lokasinya dijadikan tempat warga untuk sholat idul adha memundurkan waktu misa jemaatnya. Hal ini dilakukan demi menghormati umat muslim yang sedang beribadah. Indahnya toleransi. Mungkin kalimat itu yang biasa menggambarkan bagaimana umat Nasrani mengubah jadwal misa mereka demi menghormati umat muslim untuk melaksanakan idul adha. Seperti yang terjadi di Jatinegara Jakarta Timur ini, saat ribuan warga melaksanakan sholat idul adha di persimpangan antara Jalan Matraman dan Jalan Jatinegara, jemaat gereja protestan bagian barat GPIB, Koinonia terlihat sepi karena tidak mengadakan ibadah pagi. Bangunan gereja persis berdiri di persimpangan jalan di mana ratusan warga melaksanakan sholat idul adha. Hal serupa juga dilakukan jemaat gereja katedral Jakarta Pusat. Demi menghormati ratusan ribu warga Jakarta yang melaksanakan sholat idul adha di Masjid Istiqlal, pengurus atau paroki katedral DKI Jakarta mengubah waktu misa mereka. Tidak hanya itu, mereka juga dengan ikhlas dan senang hati meminjamkan halaman gereja untuk lokasi parkir. Hal ini mereka lakukan demi kelancaran pelaksanaan sholat idul adha mengingat Masjid Istiqlal sedang dalam masa renovasi. Paroki katedral telah mensosialisasikan kepada umatnya sejak satu bulan sebelum merayakan Hari Raya Idul Adha dan mendapat respon positif dari seluruh jemaat gereja. Tentunya umat juga turut serta sangat-sangat mendukung. Apalagi kami telah bersosialisasi untuk mengundurkan jam misa itu tidak dalam waktu dekat, tapi dalam waktu yang cukup panjang. Sehingga umat itu benar-benar mengetahui seluruhnya bahwa misa saat ini akan diundur. Nah tentunya ya umat juga saya yakin sangat-sangat mendukung bagaimana umat katedral bisa turut serta berperan aktif. Untuk sholat idul adha sendiri itu mereka jam 7, tapi kami dari seksi hak katedral Jakarta sudah standby dari jam 4 pagi untuk membantu saudara-saudara kita baik untuk mengatur kendaraan juga menyeberangkan saudara-saudara kita yang akan sholat. Jadwal misa jemaat gereja katedral pada hari minggu dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 6, 8, dan setengah 11 pagi, dan diubah menjadi 2 kali yakni pukul 10 pagi dan 11 siang. Bangunan gereja katedral sendiri berdiri persis di depan Masjid Istiqlal. Dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan.